Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Amin, aku berdoa double portion, anointing upon you Aku berdoa Tuhan pakai dengan luar biasa Tuhan sertai dengan dasyat I speak life, I speak less upon you Amin, kusem, amin We pray that you are here Lord, you are here Lord Jangan rasa kaya dalam ayah Semua lidah kan mengalaku Mengkaulah Yesus Tuhan Raja ku Boleh kita beri tempat tangan yang terbaik bagi Tuhan Saya percaya di tempat ini Kuasa urapan Tuhan mengalir Tidak ada batasnya Because He is here Yang suci boleh katakan amin Saya percaya bukan hanya drummer Meskipun masih remaja yang dipakai Di urapi tapi setiap kita Suci boleh katakan amin Dalam ibadah jam sebelas anak kecil Bisa maju altar kau dengan bercucuran air mata Because He is here Hadirat kuasanya di tempat ini Yang suci boleh kita beri tempat tangan yang terbaik Untuk the king of kings Lord of Lord We give you praise We give you praise We give you praise We give you praise This is your time This is your ministry This is your church This is your part Holy Spirit We are nothing But you are everything here Lord We just want to leave your name on high Kami hanya ingin tinggikan engkau For the rest of our lives Lord Kami hanya ingin mengangkat tangan mu Bilang thank you Jesus Thank you for everything Thank you for loving us Thank you for walking with us Thank you Thank you for blessing us so much Thank you for your grace For your favor Oh Lord We don't deserve Kami tidak layak menerimanya Tapi engkau layakkan setiap kami Dan kami percaya engkau melanjutkan Kasih setia Nugrahmu dicurahkan tanpa batas Di tengah-tengah kami Because you are here Engkau di tempat ini Engkau disanjung Dari kotak kendari Your name be lifted up We give you praise We give you praise So would hidup kami tinggikan engkau We thank you Father In Jesus My name Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan I give you honor We give you praise Saya percaya di tempat ini Ada banyak remaja Anak muda Kau mengalami perjumpaan Dengan Tuhan And it will be changed your life Forever Ketika saya melihat drummer masih muda Saya lihat anak-anak muda Yang main musik Saya terharu karena saya doa Buat anak saya yang paling kecil Untuk bisa melayani Tuhan Yang sungguh-sungguh dia rindukan Dan beberapa tahun saya berdoa Tuhan menjawab Sebab itu saya tahu Tuhan itu selalu menjawab setiap doa kita Amen Saya tidak ada kerinduan yang lain Selain melihat anak-anak Menyembah Meninggikan And serve the master Melayani Tuhan We thank you Jesus Kami tidak akan Takut Because you are Always with us Kok jalan Bersama dengan kami Tuhan No matter what Di saat ku takut Engkau menopangku Di saat ku takut Engkau menopangku Di saat ku takut Kau Tuhan penolongku Ku percaya Masih ada Ku percaya Tanggamu masih Bekerja Janjimu Tak perlu Biarkan Ku sendiri Yesus Yesus Kau Tuhan Melindunganku Ku percaya Masih ada Buji So Ku percaya Janjimu Tak perlu Nabi Tanpu Biarkan Amin Yesus Kau Tuhan Penelindunganku Ku percaya Ku percaya Ku percaya Janjimu Tanpa nabiankanku sendiri Yesus kau Tuhan Melindunganku Ku percaya Ku percaya Masih berkerja Janjimu tak mengabianku sendiri Yesus kau Perlindunganku Oh Kau tak pernah tinggalkan Selamanya Ku percaya Padangmu Bapak Ku percaya Ku percaya Ku percaya Ku percaya Ku percaya Alkitab mencatat kita punya Yesus yang tidak pernah berubah No changes Tidak pernah berubah Setiap kita pasti akan mengalami Kebesaran pertolongan Tuhan Yang tidak ada batas Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri Yesus kau Tuhan Perlindunganku Perlindunganku Dalam koloses 1 ayat Ke 26 dan 27 Firman Allah berkata Ada rahasia Yang berabad-abad Tersembunyi Apa itu Bapak ibu Saudara-saudara Bahkan teman-teman Anak muda Di catat Kristus Di tengah-tengah kita Dia hadir Dan dia adalah pengharapan kita Kehadiran Tuhan Itu lebih di atas segala galanya Setuju boleh katakan amin The presence of God Demi kebegitan pertama Kedua saya share Apa yang membedakan setiap orang Yang berjalan Di dalam hadirat Tuhan Ketika kita menerima menghargai dia Dia ada bersama dengan kita Dia bilang Kristus ada di tengah-tengah kita Dan itu rahasia yang berabad-abad Kristus yang adalah apa Pengharapan The hope Dan dia mau tinggal Ada Di dalam kehidupan kita Hadirat Tuhan Kita tahu Tapi belum tentu kita menyadarinya Betul Belum tentu kita menyadari bahwa He is here Dia ada di tempat ini Satu yang saya lakukan Ketika saya bernyanyi untuk Tuhan Saya mempercayai bahwa Dia di depan saya Dia di depan saya Saya anaknya Dan saya mau pujian To my dad My father My king Such an honor Boleh menyembah Boleh bersyukur Karena saya percaya Tuhan itu hadir Dimanapun kita berada Yang setuju boleh katakan amin Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik Suatu waktu tabut Allah ada di rumah Abinadab Selama 20 tahun Ada di sana Dan Alkitab mencatat Tidak terjadi sesuatu Ketika tabut Allah ada di rumah Abinadab Tabut Allah itu lambang dari kehadiran Tuhan Pada saat itu Mereka mempercayai bahwa Ketika tabut Allah ada di situ Tanda Tuhan hadir Di tengah-tengah mereka Saya rindu kita baca ayatnya Disitu dikatakan firman Tuhan Dalam Samuel 7 Ayat 1-2 Lalu orang-orang Kiriat Yerim Datang mereka Mengangkut tabut Tuhan itu Dan membawanya ke dalam rumah Abinadab Yang di atas bukit Dan Eliezer anaknya Mereka Kuduskan Untuk menjaga tabut itu Sejak saat itu Tabut itu tinggal di Kiriat Yerim Berlalulah waktu yang cukup lama Yakni 20 tahun Sudara Abinadab ini adalah Keturunan Lewi campuran Campur dengan budak-budak Budak Gibeon pada saat itu Sekalipun dia adalah keturunan Lewi Lewi pada dasarnya adalah orang yang melayani Tuhan Tapi tidak semua orang yang tahu Tuhan Tidak semua orang yang kenal Yesus Kenal Tuhan Dan kemudian dia menghormati Tuhan Sepakat boleh katakan amin Tidak semua orang Kristen Yang banyak di luar sana Mereka Kristen Dan mereka Menghargai Tuhan Betul Bapak Ibu Setelah kalau pergi ke beberapa kota Mereka Kristen Tapi di pinggir di jalan mabuk Tikam orang Mereka Kristen Sebab itu 20 tahun Tidak terjadi apa-apa Ketika tabut Allah ada di sana Apa yang terjadi Ketika tabut Allah pindah Ke rumah Obed Edom Alkitab mencatat Sesuatu yang dasyat Terjadi Kenapa Di rumah Obed Edom Itu hanya 3 bulan saja Tabut Allah Kehadiran Tuhan Ada di sana Dan Alkitab mencatat Sedara Dikatakan seperti ini Dalam 2 Samuel 6 Ayat 11 Sampai 12 Dikatakan 3 bulan lamanya Tabut Tuhan tinggal Di rumah Obed Edom Orang Gad itu Dan Tuhan Memberkati Obed Edom Dan seisi Rumahnya Selama 3 bulan Dikatakan Tabut Tuhan itu Tinggal di sana Dan Tuhan Memberkati Obed Edom Bukan hanya Obed Edom saja Tapi dikatakan Seisi Rumahnya Diberkati oleh Tuhan Anda lihat Orang yang Mencintai Tuhan Orang yang Mengasih Tuhan Berkat itu Tidak hanya Sampai kepada Satu orang Dalam seisi keluarga Tetapi Alkitab Mencatat Seperti Joshua Berkata As for me And my house We will serve the Lord Akan beribadah Kepada Tuhan Setuju Boleh katakan Amen Boleh kita beri Tepuk tangan yang terbaik Bagi Tuhan Sedaraku yang Kekasih Kita mencatat Obed Edom Keluarganya ini Perkasa Anak-anaknya Perkasa Keturunannya Keturunan yang Dicatat Luar Biasa Amen Hadirat Tuhan Adalah ketika Dia ingin Hadir Di dalam hidup Kita Salah satu Arti dari Kehadiran Tuhan Shaky na glory Kemuliaan Tuhan Bahasa Ibraninya Gavot Salah satu Terjemahannya Bila Gavot itu Blind Of passion Cinta yang buta Ketika Anda Ingin Mengenal dia Apa yang Ibu kejar Pribadinya Betul Apa yang kita cari Pribadinya Yang lain Menyertai Setiap kita Setuju boleh Katakan Amen Kita mendapatkan Yesus Anda mendapatkan Segala galanya Sepakat boleh Katakan Amen When you have Jesus You have Everything Engkau mendapatkan Yesus Engkau mendapatkan Segala sesuatu Yang paling berharga Di dalam hidup kita Boleh kita beri Tepuk tangan yang terbaik Bagi Tuhan Abin Adab adalah Orang yang Tidak Menginginkan Kehadiran Tuhan Dia tahu Dia mungkin terima Tapi dia tidak Inginkan Berapa banyak Kadang kita Tanpa kita sadari Kita tidak Menginginkan dia Tapi saya percaya Di tempat ini Bapak Ibu adalah Orang-orang Yang menginginkan Lising him Menghormati dia Dan ingin Mengasih dia Lebih Di atas Segala galanya Setuju boleh Katakan Amen Apa yang terjadi Ketika kita Berjalan Di dalam Hadirat Tuhan Salah satu doa Dari Musa Dari Musa yang berkata Di dalam Keluaran 33 At 16 Dia bilang apa Dia bilang Tuhan Aku ingin Engkau jalan Di depanku Show me Your glory Aku ingin Kau menyatakan Kuasa Kemuliaan Dia tidak Dia tidak inginkan Yang lain Dia hanya ingin Pribadi Daripada Tuhan Bahkan apa yang terjadi Ketika doanya Menginginkan Pribadi Allah Menginginkan Berjumpa Dengan Tuhan Alkitab mencatat Dia mempercayai Bahwa ada Perbedaan Antara orang Yang berjalan Di dalam Hadirat Allah Dengan orang Yang tidak berjalan Di dalam Kehadiran Tuhan Dalam keluaran 33 Ayat ke-16 Dikatakan Firman Tuhan Bukankah Karena engkau Berjalan Bersama Dengan kami Sehingga kami Dibedakan Dari segala Aku dan umatmu Dibedakan Dari segala Bangsa Yang ada Di muka bumi Apa Yang membedakan Anda dan saya Ketika kita berjalan Dan mengizinkan Pribadi Allah itu Tinggal Berdiam Bernaung Dalam kehidupan kita Kita mungkin Berjalan sendiri Tapi kita Tidak pernah Sendiri Yang setuju Boleh katakan Amen Karena ada Kekuatan Yang tidak Ada batasnya Yang ada Menyertai Anda Dan saya Yang setuju Boleh katakan Amen Boleh kita beri Tepuk tangan Yang terbaik Bagi Tuhan Ketika When the presence Of God Ketika hadirat Allah menyertai Anda Ketika engkau Bekerja Ketika engkau Menghadapi Kesulitan Ketika engkau Menghadapi Segala sesuatu Engkau akan tahu Ada perbedaan Ketika God Walks with you Tuhan Tuhan Jalan Menyertai Anda dan saya Yang setuju Boleh katakan Amen Seorang ibu Yang saya bertemu Dengan dia Dia bilang Begini Saya Keluarga Adik kakak Bukan sekolah Tinggi Sudara Tapi dia bilang Mama papanya Omanya Adalah orang Yang selalu Menghargai Hadirat Tuhan Di belak Orang tuanya Dari dulu Menghormati Tuhan Luar biasa Menghargai Tuhan Mengikut Tuhan Bukan Sekedar Ikut Tapi mereka Hidup Dan tinggal Di dalam Hadirat Tuhan Dia bilang Omanya Mamanya Sudah punya Jam-jam Khusus Untuk mereka Beribadah Untuk mereka Berdoa Untuk mereka Merenungkan Firman Allah Apa Buat apa Mereka hanya Ingin Berjalan Bersama Dengan Tuhan Tinggal Dan bukan Hanya menjadi Kristen Tapi menghormati Tuhan Menghargai Tuhan Bahkan memberikan Waktu Menyadari Bahwa ketika Tuhan hadir Tidak ada Hal yang Mustahil Yang tidak Bisa Dia buat Yang setuju Boleh katakan Amen Dan dia katakan Apa Dari Omanya Turun Kemamanya Turun Kepada Keluarganya Dia bilang Kami keluarga Cuma Sekolah Yang Tidak Tinggi Tapi Suratau Dia bilang Penyertaan Tuhan Dia cerita Bagaimana Tuhan Membuka Jalan Anak Anaknya Dia bilang Adik Kakak Kami Dibukakan Jalan Tapi Sebelum Dibukakan Jalan Kami Dijamah Hidup kami Yang tadinya Jauh Kenapa Karena Ada orang tua Yang menabur Hidup Dalam hadirat Allah Hidup Di bawah Kuasa Allah Sehingga Kuasa itu Turun Seumur Hidup Karena Alkitab Mencatat Anak Cucu Orang Benar Disertai Oleh Tuhan Yang setuju Boleh katakan Amin Alkitab Mencatat Orang Percaya Anak Cucunya Perkasa Di bumi Dia katakan Tuhan Memberkati Begitu Rupa Dengan Cara-cara Allah Yang dasyat Saudara Hadirat Tuhan Bukan hanya Sampai Memberkati Kita Tapi Engkau Akan Melihat Pribadi Tuhan Menyertai Kita Seumur Hidup Saudara Bisa Bayangkan Ketika Tuhan Kita kan Nggak Ngelihat Kalau Yesus Ada Di Tengah Tengah Kita Ketika Pak Erwin Masuk Kalau Saya Disitu Dan Mungkin Di depan Saya Saya Akan Lihat Saya Akan Tahu Kalau Pak Erwin Lewat Pak Gembala Lewat Di Depan Saya Dan Saya Tidak Tahu Something Wrong With My Eyes Bagaimana Dengan Yesus Firman Tuhan Bilang Dua Tiga Orang Hadir Dia Disana Amen Dan Kalau Yesus Hadir Dia Tidak Hanya Hadir Amen Dia Hadir Apa Yang Kita Lakukan Kita Pasti Akan Memberikan Penghormatan Dan Kita Akan Menyadari Bahwa He Is Here Yang Paling Sederhana Ketika Yesus Hadir Mungkin Dia Lewat Di Tengah Tengah Kita Kira Kira Apa Yang Kita Mau Sampaikan Mungkin Kita Akan Berlutut Kita Akan Panggil Yesus Yesus Aku Yang Sering Nyanyi Yang Melayani Engkau Yesus Yesus Terima Kasih Yesus Kita Akan Datang Kita Akan Sujud Kita Akan Melakukan Apa Aja Untuk Menghargai Dia Dan Berapa Banyak Kita Yang Tidak Menyadari The Presence Of God Kehadiran Tuhan Dia Hadir Di dalam Hidup Kita Setiap Hari Dan Dia Ingin Hadir Sebab Itu Berapa Di antara Bapak Ibu Teman Teman Anak Muda Yang Menginginkan Dia Hadir Menghormati Kehadirannya Boleh Lihat Tangan Yang Terangkat Amin Boleh Kita Beri Tepu Tangan Yang Terbaik Bagi Tuhan Musa Berkata Bahwa Tunjukkan Show me Show me Oh glory Tunjukkan Kalau Kau Hadir Dan Jalan Di Depanku Dan Aku Akan Melihat Ada Perbedaan Orang Yang Beribadah Orang Yang Mengasih Tuhan Orang Yang Menghargai Hadirat Allah Ada Seorang Ibu Yang datang Dia cuman Pengen Foto Tadinya Dia masuk Di ruang Pastoral Dia masuk Iya Ibu Tepet-tepet Dia nangis Dia berlutut Kami ikut Berlutut Mendoakan Dan kami Pegang tangannya Yang tidak Nggak ngerti Sakit apa Atau masalah Apa Cuma Dia berlutut Nangis Nggak berhenti Dia bilang Tangannya Tidak bisa Kepal Selama Tiga tahun Dan kemudian Menit itu juga Kami lihat Sampai terkagum Dia nangis Bisa Kepal Dia nangis Dia berlutut Lagi Anda lihat Sedara Hadirat Tuhan Itu tidak ada Batasnya Seorang anak Yang Bahkan Hanya lewat Media Sebab itu Bapak Ibu Yang ada di rumah Yang menyaksikan Kuasa Tuhan Hadirat Tuhan His presence Akan menjangkau Through the media Dia bisa bekerja Seorang anak yang dia Retinanya Bolong Berkali-kali Dicek Berkali-kali Dicek Lewat media Lewat media kemudian Dinyatakan Sembuh Dan kemarin Kami ketemu Dan hasilnya Dari dokter Berulang-ulang Dinyatakan Retinanya Clear Tidak bolong Anda lihat Yesus Dia bukan hanya Bisa bekerja Dia bisa Menyatakan Hal-hal Yang dasyat Ketika kita Mengalami Perjumpaan Yang luar biasa Dalam hadirat Tuhan Saudara Saya tidak akan Menukarkan Apapun Dengan hadirat Tuhan Sebab itu Saya selalu Memberi Encourage Kepada teman-teman Yang melayani Bukan karena Saya bisa bernyanyi Bukan karena Kita bisa Bermain musik Kemudian The presence of God Menyertai kita Tapi Relationship Bangun Hubungan Yang sungguh-sungguh Engkau menginginkan Dia Setuju Boleh katakan Amin Ada perbedaan Orang yang Menginginkan Dia Dan orang yang Tidak terlalu Menginginkan Dia Amin Saya Ditaruh dalam Hati Tuhan itu Tahu Siapa yang Datang Dan minta Tolong Kepada Dia Siapa yang Datang Dan ingin Mengenal Dia Siapa yang Datang Dan ingin Menyembah Tuhan Meninggikan Dia Ada banyak Kali dalam Hidup Saya Saya Bahkan Tidak Datang Apa-apa Saya Cuma Bilang Lord Cuma Mau bilang Thank you Thank you For everything Thank you For loving Thank you Thank you Saya Saya Percaya In the Deepest In my Heart There So many Prayers Ada banyak Doa-doa Yang mungkin Saya ingin Bawa Di hadapan Tuhan But one Thing That more Important Your presence Kehadiranmu Tuhan Itu lebih Di atas Segala-galanya Melebihi Ketika Saya bisa Melayan Yang Kau Bapak Ibu Teman-teman Anak Muda Ketika Engkau Menyadari Hadirat Tuhan Kita Tidak Akan Tinggal Di dalam Dosa Sejum Boleh Katakan Amin Kau Engkau Sadar Oh God Is Di dalam Aku Ketika Kita Tinggal Dalam Hadirat Tuhan Kita Akan Selalu Ada Waktu Memberikan Prioritas Tertinggi Untuk Dia Sejum Boleh Katakan Amin Saya Cerita Tadi pagi Mama Saya 70 Tahun Lebih Suatu Waktu Dia Masuk ICU Saya Besoknya Beberapa Hari Dalam Waktu Itu Dekat Satu Dua Hari Ada Live KKR Healing Worship Di Jakarta Dan Saya Ingat Itu Kami Cuman Satu Bulan Lebih Satu Bulan Kurang Mungkin Persiapan Saya Ada Di Rumah Sakit Terus Rumah Sakit Tapi Di rumah Sakit Kadang Saya Nggak Doa Hanya Air Mata Saya Bilang Lord Thank You Thank You I Just Want To Serve You I Just Want To Worship You For The Rest Of My Life Thank You Terus Saya tahu itu doanya sore menjelang malam, sampai tengah malam kami disitu. Dan besoknya mama saya keluar dari ICU, bahkan pulang ke rumah. Yesus luar biasa, setuju boleh katakan amin. Apa yang kemudian mama saya bilang, dia bilang begini ketika dia sadar, dia panggil salah satu teman pelayanan kami yang lama. Apa yang mama saya bilang? Catat semua orang ambah-ambah Tuhan, orang yang pernah bantu, pekerjaan Tuhan catat. Mama saya bukan banyak uang, seru tahu. Dan dia panggil saya, dia bilang tabur. Mama saya dari dulu dan papa saya adalah orang yang tidak pernah hitung-hitung menabur untuk Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan. Baru sadar dari ICU, mama saya catat semuanya orang, 70 tahun lebih. Kenapa mama saya seperti itu? Karena dia tahu, hadirat Tuhan itu melebihi apapun. Setuju boleh katakan amin. Sekalipun hari itu apa yang dia minta, dia belum terima. Tapi seperti Daud bilang, aku akan memandang kemuliaanmu, keindahanmu, semua ketika aku memandang engkau. Apa yang dihasilkan ketika engkau mengalami perjumpaan dalam hadirat Tuhan. Engkau akan mengalami pribadi Tuhan. Bahkan Daud bilang, di dalam hadirat Allah, ada sukacita. Sekalipun belum dijawab doa. Tapi ada kekuatan yang luar biasa. Untuk tetap percaya bahwa engkau lebih dari cukup. Yang suji boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Kenapa ada orang-orang yang memberikan hidupnya kepada Tuhan. Bahkan sampai mau mati untuk Yesus, untuk Kristus. Kenapa? Karena mereka mengalami perjumpaan, revelation secara pribadi dengan Tuhan. Bahwa you are so gracious. Engkau sangat berharga. Setuju boleh katakan amin. Saya berdoa di tempat ini. Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman, anak muda. Biar Tuhan membuka mata kita. Untuk kita kenal, who is Jesus. Amin. Siapa Yesus? Dia melebihi dari hanya pribadi yang bisa buka jalan kita. Yang bisa menolong kita. Lebih dari itu. Bahkan saya bilang sama Tuhan. Engkau tidak buat mujijat pun. Kuatkan aku untuk mengasih engkau. Tanpa batas. Karena saya percaya ketika saya berterima kasih, mujijat itu menyertai. Bahkan mengejar setiap kita. Setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Lagu ini saya tulis ketika ada orang yang ingin mengakhiri hidupnya. Tapi dia mengalami perjumpaan di dalam Tuhan. Dan dia cancel, bunuh diri untuk ketiga kalinya. Dia mengalami Tuhan. Keluarganya diselamatkan. Ketika dia hilang miliartan uangnya. Dia alami Yesus. Dia miliki Yesus. Terima kasih. Oh Yesus ku. Kau Tuhan pujianku. Terima kasih. Oh Yesus ku. Selamanya. Ku cintakan. Terima kasih. Terima kasih. Oh Yesus ku. Kau Tuhan. Kau Tuhan pujianku. Terima kasih. Tuhan pujianku. Oh Yesus ku selamanya. Selamanya ku cintakan. Terima kasih. Oh Yesus ku. Oh Yesus ku. Amin. Tuhan pujianku. Tuhan pujianku. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Amin. Tuhan pujianku. Tuhan pujianku. Selamanya ku cintakan. Selamanya ku cintakan. Tuhan pujianku. Tuhan pujianku. Tuhan pujianku. Tuhan pujianku. Tuhan pujianku. Saya hanya perlu pribadinya. Saya hanya perlu pribadinya. Berapa diantara Bapak Ibu. Teman-teman hari ini. Yang mau berkata bahwa. Tuhan. Kau sangat berharga. Dalam hidupku. Dalam keluarga ku. Tuhan. Tuhan. Aku bukan hanya akan menjadi Kristen. Tapi. Biar engkau jadi yang terbaik. Seumur hidup. Tuhan. Tidak ada Bapak yang paling baik. Teman yang paling baik. We just want you. You Lord. Kami hanya inginkan engkau. Tidak ada yang lain. Your presence Lord. Lord. Kami sepakat berdoa di tempat ini. Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dimanapun Anda berada. Kami janji kami hormati engkau. Tidak ada tempat yang paling luar biasa selain in your presence, Lord. Di dalam engkau, di dalam pribadimu ada kekuatan, ada anugerah, ada pengharapan. Christ is in you, Christus ada dalam kami. Beri angkat tanganmu dimanapun anda berada, just worship the Lord. Amin. We welcome you here, Lord. We welcome you. Kami percaya kuasamu. Selamanya ku cinta kau, terima kau. Kami percaya ku, terima kasih, oh Jesus. Selamanya ku cinta kau. Seumur hidup kami tinggi kan engkau. Kami percaya, Tuhan. Kami memiliki engkau, we have everything, Lord. Kami punya segala-galanya. Engkau lebih dari lagu yang kami nyanyikan. You are so gracious, Lord. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu yang luar biasa. Kami percaya dalam hadirat Allah ada kesembuhan. Dalam hadirat Allah ada pengharapan. Koloses 1 ayat 26, 27. The hope. Pengharapan bahwa Christus, your presence, ada di tengah-tengah kami. Dan kami percaya, di dalam hadirat Allah ada sukacita. Sekalipun mungkin kami menghadapi berbagai-bagai ujian, pencobaan, bahkan badai. Kami tahu, the storm are temporary. Badai itu hanya sementara. Tetapi God's blessing, berkat penyertaan daripada Tuhan. Seumur hidup, di dalam nama Yesus. Ada berapa di antara Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman, anak muda yang mau bilang sama Tuhan, Tuhan, aku percaya bahwa aku tidak pernah sendiri. Mujijat masih terjadi. Ada di antara saudara yang rindu untuk didoakan. Dengan segala hormat. Saya undang Bapak, Ibu untuk maju ke depan. Kita akan nyanyikan lagu ini. Ku percaya masih ada mujijat. Kita percaya bahwa kami tidak bisa menyembuhkan. Kami tidak bisa menolong. Tapi Yesus bisa. Ada banyak orang yang kami lihat bahkan mengalami kuasa perjumpaan, pertolongan Tuhan. Saya percaya ada kuasa yang dahsyat. Yang suju boleh katakan amin. Berapa di antara saudara percaya muijijat masih terjadi. Kami percaya. Saya undang Bapak, Ibu yang rindu untuk didoakan untuk maju ke depan. Kita percaya ada pertolongan. Ada kekuatan. Ada berapa di antara anak-anak muda yang mau bilang Tuhan, Aku ingin mengenal Engkau lebih lagi. Aku ingin diurapi. Aku ingin berjalan dalam kuasamu. Saya undang Anda maju ke depan. Ada berapa di antara teman-teman profesional muda. Ketika Engkau membangun karir bekerja. Dan Engkau membilang Tuhan, bedakan antara orang yang mengasih Tuhan. Engkau akan mengalami kuasa yang dahsyat. Ada keluarga demi keluarga yang mau bilang. Aku rindu supaya Tuhan hadir di tengah keluarga ku. Ku percaya masih ada puji. Mari bersama-sama maju ke depan. Amin. 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 Janjimu. Hai. Hai. Perlindunganku Mari angkat tanganmu sama Ku percaya Seunah hamba Tuhan Mari kita berdoa Mari angkat tanganmu dimanapun anda berada Muji cat masih terjadi Bekerja Janjimu Biarkan Ku sendiri Yesus kau Tuhan Berjaya Kami berdoa di tempat ini Kami berdoa Tuhan Tidak satupun kami Yang terlewatkan Janjimu Tidak pernah biarkan Ku sendiri Yesus kau Tuhan Berlindunganku Dimanapun kami berada Your precious Hadiratmu turun Ibu Orang yang berlutut Engkau akan Bangkit lebih kuat lagi Tidak pernah Aku berdoa Ku berdoa Tangan Tuhan Tangan Tuhan turun Atas setiap kami Dari anak kecil Remaja pemuda Orang tua Dewasa Tidak satupun kami Yang terlewatkan Mari kita Mari angkat tanganmu Dimanapun berada Ku percaya I pray Ku percaya Tangan ku masih bekerja Janjimu Tetap pernah Ku sendiri Yesus kau Tuhan Melindunganku Mari angkat suara musik Ku percaya Jangan pernah takut Akan apapun Kau punya Yesus Kau punya segala-galanya Amin Tangan ku masih bekerja Kau punya segala-galanya Yang terlewatkan Kau punya segala-galanya Yang terlewatkan Kau punya segala-galanya Yesus kau Tuhan Perlindunganku Mari angkat tanganmu Ku percaya Amin Pertolongan Tuhan Turun tanpa batas Ku setiap kami Puji cat Masih terjadi Shandara Takaya In Jesus My name In Jesus My name In Jesus My name Yesus kau Tuhan Amin Kami berdoa Di dalam nama Yesus Aku berdoa Tangan Tuhan Turun Menolongimu Aku berdoa Aku berdoa Pertolongan Tuhan Tidak pernah habisku Tidak pernah habis Right on In Jesus My name Right on Yes Pertolongan Tuhan Pertolongan Tuhan Muji cat Masih terjadi Mari angkat tanganmu Tinggi dimanapun anda berada Ku percaya Amin 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 Kuasa Tuhan Kuasa Tuhan mengalir Urapan Tuhan mengalir Kuasa Tuhan turun Dengan dasyat Shandara Takaya Rala Baya Shandara Yes Aku berdoa Aku berdoa Dalam nama Yesus Tangan Tuhan Kau tolong Setiap kami Tidak ada yang terlewatkan Di dalam nama Yesus Aku berdoa Ada kekuatan Yang baru Pak Engkau Tidak pernah Sendiri Ada kekuatan Dari tempat Yang maha tinggi Pak Mengalir Seumur hidup In Jesus Mighty Name In Jesus Mighty Name Janjimu I Bright Bright On In Jesus Mighty Double portion Anoising Upon You Engkau akan melihat Kuasa Allah Engkau akan melihat Pertolongan Tuhan Kau akan melihat Pertolongan Yes Shandara Takaya Ada kekuatan Dan pertolongan Tuhan In Jesus Mighty In Jesus Mighty Shandara Takaya Alamaya Shandara Amen Yesus Kau Tuhan Amen Ku percaya Amat Masih Ben Ten Menjumat Boleh kita mengangkat tangan Seorang teman kita yang sakit Firman Tuhan bilang Air mata kita dia takar Dia hitung Aku berdoa Kami tidak bisa menyembuhkan Tapi Yesus bisa Kami angkat tangan Setiap penyakit apapun itu Tidak ada sel-sel yang buruk Dalam hidupmu Kami ucapkan Darah Yesus mengalir Tanpa batas I command every sickness Disit go In Jesus mighty name Setiap penyakit apapun itu Hanya sebuah nama Tetapi nama di atas segala nama Di dalam nama Yesus Darah dari tempat yang maha tinggi Darah Yesus mengalir atas tubuh Engkau disembuhkan Engkau dikuatkan Di dalam nama Yesus Be healed Right now In Jesus mighty name In Jesus mighty name Mengalir kuasa Sampai di bagian belakang Sampai di mana suara ini dapat didengar Kuasa penyakit apapun itu Kuasa pengurapan daripada Tuhan Mengalir seumur hidup Di dalam nama Yesus Hadirat kuasa Tuhan menyembuhkan engkau Ingkau disembuhkan engkau disembuhkan engkau ditolong Di dalam nama Yesus memuling Tidak ada yang terlewatkan Engkau yang mencamah setiap kami Bersamamu Bapak Mariangkan tanganmu Biarkan kuasanya mengalir Amen Mengalir Amen Sanda rata kaya rata maya syari Amen Bapak kekau Amen Amen Memulihkan hati Amen I pray Let your power Love power In Jesus mighty name Aku berdoa Tidak ada hal yang kau hadapi sendiri Yesus bersama Yesus bersama I pray Double portion of the night Upon you Upon you Upon everyone of us here Aku berdoa Pengurapan Allah yang dahsyat turun atas hidupmu Aku berdoa God will use you for his glory Tuhan akan pakai yang kau bagi kemuliaan namanya Berjalan Cintai dia tanpa batas Cintai dia tanpa batas Engkau akan lihat Engkau akan lihat Engkau tidak pernah ditinggalkan Aku berdoa dalam nama Yesus Right now Jesus mighty name Double portion anointing Upon you Upon you Upon you For the rest of your life Right now Urapan Allah yang dahsyat turun atas hidupmu Aku akan menyembah dia dan mencama banyak orang Menjadi berkat buat banyak orang Pujianmu sampai ke tahta Membawa kelepasan Right now In Jesus mighty name Oh Bersamamu Aku berdoa Percaya Tuhan ku Aku berdoa Sembukan yang sakit Kuatkan yang lemah Iburkan yang susah Kau tidak pernah dilupakan Aku berdoa Bapak yang hebat Pegang hidupmu Pegang seluruh hidupmu Amin Di dalam nama Yesus Aku berdoa Tuhan ku 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 Amin Kau turun tangan Amin 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 Tuhan ku Tuhan ku Tuhan ku Tuhan ku Tuhan ku Atas tiap anak remaja, pemuda, dimanapun berada, kuasa Tuhan mengalir, flows upon this place, in Jesus mighty name, in Jesus mighty name, your presence, your presence, Shandara Takaya Ranabayashi, Shandara Takaya Ranabayashi. Aku berdoa, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bu, tidak pernah terlalu cepat, kadangkala kelihatan telat, tapi enggak, dia tahu membuat kejutan, dia tahu untuk membuat kita terkagum-kagum. Ibu akan melihat pertolongan pembelaan Tuhan yang tidak akan pernah habis, seluruh keluargamu akan lihat, dia angkat, dia belah, engkau akan lihat bukan manusia yang membelah, Tapi Tuhan yang berperang, dia belah, for the rest of your life, anak cucu orang benar, disertai Tuhan luar biasa, dimanapun anda berada, mari angkat kedua tangan kita, keluarga demi keluarga. Oh, double portion, anointing upon us, aku berdoa, berkat daripada Tuhan tidak pernah meleset, engkau mendapatkan hatinya, dan itu yang membuat pintu surga terbuka. Aku berdoa, kasih dan sayang Tuhan akan selalu mengalir selamanya, hatimu selalu ingin menyembah dia, menginginkan dia. Aku berdoa dalam nama Yesus, puasa Tuhan mengalir tanpa batas, every one of us Lord. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah. Anoint, anoint, seisi keluarga mu akan mengalami Tuhan, mengikut Tuhan seumur hidup. Aku berdoa dalam nama Yesus, shandarata kaya ranami, I pray for you. Amin, mengalir kuasa dari, aku berdoa, kami tahu Tuhan, aku berdoa Tuhan, tolong setiap kami, kau pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Aku berdoa, kerinduan mu akan Tuhan, lebih di atas segalanya. Itu harta yang paling luar biasa, I pray, I pray, in Jesus mighty name, in Jesus mighty name, temui setiap kami, temui setiap kami. Aku berdoa dalam nama Yesus, puasa Tuhan, melalui tanpa batas, Tuhan, 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 Tuhan. Saat percaya, kau di tempat ini. Saat menangis, ku berdoa, semua penantianmu, harapanmu, tidak akan pernah mengecewakan di dalam Yesus. Aku berdoa, selalu ada pengharapan baru untuk terus percaya. Perlu Tuhan tahu saat kau minta Amin Katakan dengan iman puji hati Saat menangis Saat bersyukur Amberkati Mari angkat tanganmu sama-sama Katakan saat jauh berlu Amin Shandarat kekayaan onamaya Shandarat Amin This is everything Dia tahu segala-galanya Aku berdoa Engkau akan menjadi pribadi yang kuat Engkau akan berdiri tegak Dan melihat pertolongan Tuhan Tuhan I pray Saat kau perlu Tidak ada mojijat yang terlambat Dia buat tepat waktu Jalan tidak selalu tertutupku Akan datang mojijat waktunya I pray I pray I pray Saat berdoa Saat bersyukur Tuhan berkati Saat kau perlu Tuhan tahu Tuhan terlambat Tuhan terlambat Tuhan terlambat Tuhan terlambat Tuhan terlambat Tuhan terlambat He sees everything Dia lihat ketakutan Dia lihat badai yang besar Dalam hidup kita Dan dia tahu persis Aku berdoa Ada tangan Tuhan Yang tidak kelihatan Yang selalu menepuk bahumu Dan bilang jalan Maju I'm with you Tuhan menyertai engkau Everything gonna be okay Aku berdoa Darah anak dombala mengelir Dari tempat yang maha tinggi Atas seluruh tubuhmu Engkau disembuhkan Engkau dipulihkan Kami perentahkan I command Every disease Go Go In Jesus mighty name I speak healing right now Aku ucapkan kesembuhan Sel-sel baru Terbentuk sehat Dalam nama Yesus Big healing upon you Right now Kami ucapkan Roh jiwa tubuh Engkau dikuatkan Engkau disembuhkan Dalam nama Yesus Setiap penyakit apapun itu Go In Jesus mighty name Kami tidak bisa menyebuhkan Tapi Yesus bisa Di dalam nama Yesus Engkau dikuatkan Engkau disembuhkan Di dalam nama Yesus Tadi ada seorang Anak kecil yang maju Is that you? Can you come Aku berdoa Ada berapa di tempat ini Bapak Ibu Profesional muda Aku mau angkat tangan Sekali lagi Kita tidak punya Kekuatan Di luar Tuhan Ada yang datang Dengan anak kecil Nak remaja Mungkin boleh maju Saya melihat dalam setiap momen Anak-anak kecil Mengalami perjumpaan Yang luar biasa Aku berdoa Pak Kekuatanmu kadangkala terbatas Banyak jalan yang tidak sesuai Ekspektasi Tapi kadang Tuhan pakai itu Untuk membawa engkau terbang lebih tinggi Menjadi media Untuk engkau terbang Dan melihat Kemuliaan Tuhan Dia tidak pernah Tidak menolong I pray Your presence Lord Kekuatan dari tempat Hadiratmu Turun Atas hidup Engkau berjalan Dan maju Tabur kesetiaan Maju Tidak ada jalan Maju Engkau akan lihat One day Jalan terbuka Karena dia berkata I am the way Aku adalah jalan Jangan pernah takut Taburan air matamu Engkau akan menuai Sorak-sorai Yang luar biasa Di dalam nama Yesus Di dalam nama Yesus Datang sendiri Datang sendiri Sendiri Oh yes Mari kita angkat tangan kita Anak remaja ini Tadi saya lihat Maju Mengangkat tangan Dengan bercucuran air mata Dia sendiri Tapi You never Be alone day Aku berdoa Pengurapan Allah Turun Atas hidupmu Kau tidak pernah sendiri Tuhan Pegang Hari esokmu Jangan takut Jangan takut Mari angkat tanganmu Di hadapan Tuhan I pray I pray Annoy Di siang boy Urapan Allah Turun Atas hidupmu One day Engkau akan dipakai Oleh Tuhan One day Engkau akan terkagum Kangung Dan mengingat hari ini Berjumpaan dengan Tuhan Mengubah segala galanya Di dalam nama Yesus Tuhan Portion Anointing Upon you Upon you Ada berapa diantara Seorang remaja Pemuda Profesional muda Angkatkan dua tangan Kita lebih tinggi Di atas kepala Anak-anak kita Yang ada di rumah Mungkin tidak bersama Kita berdoa Alkitab mencatat Anak-cucu Orang benar Disertai Tuhan Luar biasa Mari angkat tanganmu Dimanapun Anda berada Aku berdoa Double portion Anointing Buji jat Pertolongan Tuhan Tidak akan pernah habis Aku berdoa Kekuatan yang baru mengalir Tanpa batas Ibu Engkau diberikan kekuatan Untuk melihat Kemuliaan Allah Melihat Pertolongan Tuhan Di dalam nama Yesus Di dalam nama Yesus Di dalam nama Yesus Mari angkat tanganmu Sama-sama di hadapan Tuhan Di hadapan Tuhan Saat kau perlu Tuhan tahu Saat kau minta Tuhan 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 Meriah ke tanganmu Meriah ke tanganmu Agir Saat kau ambil Tuhan Bertolongan Tuhan Tidak pernah terlambat Saat ku jat Muji jat Kuasa Sama-sama di hadapan Tuhan Saat kau menangis Tuhan Tuhan dengar Selamat bersyukur Tuhan berkati Mari angkat tanganmu Saat kau perlu Engkau yang menjamah setiap kami Engkau sembuhkan setiap kami Aku berdoa tidak ada yang terlewatkan Dari depan belakang Aku berdoa di dalam nama Yesus Aku berdoa deh Tuhan memberkati hidupmu deh Aku berdoa dalam nama Yesus Aku berdoa you come together Aku berdoa tidak ada satupun dari kami yang terlewatkan Alkitab mencatat aku dan seisi keluarga ku Akan mengasih Tuhan tanpa batas Aku ucapkan berkat penyertaan Pembelaan Tuhan turun sepanjang hidupmu Engkau akan melihat pertolongan Tuhan Bahkan ketika jalan semua tertutup Tidak ada yang bisa tutup kalau dia buka Aku berdoa open doors Open doors Dalam nama Yesus Aku berdoa saat menangis Aku berdoa berkat daripada Tuhan Pembelaan Tuhan turun di dalam nama Yesus Di dalam nama Yesus Saat kau perlu Tuhan tahu Saat kau minta Tuhan aku berdoa Keluarga ini mencintai engkau Aku berdoa Lepaskan berkatmu Lepaskan pertolonganmu Bahkan engkau akan mengalami kekuatan Bapak Ibu Ketika ada badai Engkau tidak pernah sendiri disana Pak Dia sendiri akan tolong Dia bisa angkat Ketika orang mau turunkan Dia bisa angkat Jangan pernah takut akan apapun Tuhan yang memegang hidup Bapak dan Ibu Berkat Tuhan Penyertaan Tuhan mengalir Saat menangis Saat berdoa Saat bersyukur Tuhan berkati Boleh sekali lagi kami dari angkat tangan musik Saat kau panggil Kami percaya Saat berdoa Saat berdoa Saat bersyukur Tuhan berkati Saat bersyukur Berkau Berkau hati Saat bersyukur Tuhan berkati Boleh dengar tepuk tangan dari kendari Boleh angkat kedua tangan kita beri Tepuk tangan torak-tolak Jaya haleluya We give you praise Di dalam nama Yesus Yang sepakat sama-sama katakan Amin Hosana 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 Bagi anak Rukma Hosana 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 Bagi Bagi Rancangku Bagi Hosana Bagi Rancangku Bagi Rancangku Oh Hosana Bagi Rancangku Bagi Rancangku Bagi Rancangku Rancangku Terima kasih telah menonton!